Sejumlah kegiatan DPRD Kalsel saat ini masih banyak berlangsung tertutup. Upaya untuk menerapkan transparansi seperti di DPRD daerah lain masih diwarnai beda pendapat sesama anggota Dewan di Kalsel. Ada yang mendukung, ada juga yang berlindung di balik tata tertib Dewan. Keterbukaan pelaksanaan rapat di legislatif dinilai menjadi poin penting bagi kinerja Dewan. Terutama rapat penyusunan anggaran yang berasal dari uang rakyat. Seperti diterapkan DPRD DKI Jakarta sejak Gubernur Jokowi Dodo yang meluncurkan e-katalog. Program ini mengedepankan keterbukaan. Berkaca dari DKI, legislatif di Kalsel diharapkan mengadopsinya. Namun ada yang setuju dengan alasan agar bisa diketahui masyarakat luar. Tapi ada pula yang berdalih pembatasan rapat diatur tata tertib disesuaikan materi pembahasan. Sehingga tata tertibnya perlu diubah lebih dulu bila ingin semua kegiatan terbuka. Bagi saya pribadi, selama uang rakyat dipergunakan untuk kepentingan rakyat, Anda media mengawasi secara benar. Setiap kali rapat juga di DPRD juga silakan datang. Tapi kan semuanya kewenangan ditentukan oleh tata tertib Dewan. Apakah mereka membuka rapat itu secara terbuka atau tertutup, silakan saja. Tidak ada yang ditakutkan selama kepentingannya untuk masyarakat. Kalau menurut DKI itu demikian, kami pikir itu oke-oke aja, bagus saja itu. Cuma nanti mungkin kami konfirmasi dengan pimpinan-pimpinan, apakah itu dibutuhkan atau bagaimana. Nanti itu sesuai dengan hasil rapat-rapat nantinya dengan anggota Dewan yang lainnya. DPRD DKI salah satu lembaga legislatif yang sudah menerapkan keterbukaan, termasuk dalam pembahasan anggaran. Hal ini diketahui saat kegiatan setuan dan anggota press room DPRD Kalsel ke lembaga serupa di DKI Jakarta belum lama tadi. Hal ini berbeda dengan DPRD Kalsel yang masih tertutup dalam rapat pembahasan anggaran. Dari Banjarmasin, Zainal Hakim, Ainus melaporkan.